Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadith Dimana pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadith Kita akan belajar tentang surat Al-Humazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Anak soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah SWT Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadith Dimana pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadith Kita akan belajar tentang surat Al-Humazah Pak Yogo tidak akan pernah bosan Tidak akan pernah bosan-bosan Mengingatkan kepada anak-anak semuanya Yang soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah SWT Untuk tetap semangat belajarnya Walaupun Anak-anak semuanya belajarnya masih di rumah kalian masing-masing Tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian ya Anak-anak semuanya Dan Bapak ingatkan lagi Saksikan Simaklah Video pembelajaran Pada pertemuan kali ini Dari awal sampai akhir Agar Anak-anak semuanya Bisa memahami Dan mengerti Materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini Materi kali ini Pertemuan kali ini adalah surat Al-Humazah Sekarang kita ke bacaan Atau Kiro Atun Surat Al-Humazah Mari Kita sama-sama Melafalkan Surat Al-Humazah Diawali dengan Membaca Lafad Ta'aw A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wailulikullihumazatillumazah Al-Ladhi jama'amalau wa'addadan Yahsabu anna ma'alahu akhladan Kalla layumbazanna fi'l-hutaman Wa ma'adra'akamal ha'adra'akamal ha'adra'akamal ha'udaman Nah itu adalah bacaan Ini akan kita bacakan bersama-sama Surat Al-Humazah Nah sekarang kita lanjut ke Terjemahan Quran Surat Al-Humazah Ini yang pertama Terjemahan Quran Surat Al-Humazah Ayat 1 Wailulikullihumazatillumazah Wailul Kecelakaan Atau celakalah Likulli Bagi setiap Humazatillumazah Pengumpat Humazatill Pengumpat Lumazah Lagi pencelak Wailulikullihumazatillumazah Celakalah Atau kecelakaan Bagi setiap pengumpat Lagi pencelak Allah tegaskan Bahwasannya Akan celaka Bagi orang-orang Yang mengumpat Lagi Mencelak Terjemahan Quran Surat Al-Humazah Ayat 2 Alladzi Alladzi Jema'ah Ma'lau Wa'addadah Alladzi Jema'ah Ma'lau Yang mengumpulkan harta Alladzi Yang Jema'ah Mengumpulkan Ma'lau Harta Wa'addadah Dan menghitung Nah celaka pula Bagi orang-orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Allah tegaskan Bahwasannya orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya itu celaka Celaka Dan menghitung-hitung Itu terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 2 Terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 3 Yah sabu anna malahu akhladah Yah sabu Dia mengira Anna bahwa malahu hartanya akhladah Dapat mengekalkannya Atau dapat mengabadikannya Jadi orang-orang Yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Yang sudah dijelaskan Di ayat kedua Surat Al-Humazah Orang-orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Itu mengira Bahwasannya dengan hartanya itu Dengan hartanya yang dikumpulkan Dan dihitung-hitung itu Dapat mengekalkannya Dapat mengabadikannya Hidup abadi Hidup yang kekal Nah itu terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 3 Terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 4 Sekali-kali tidak Sesungguhnya dia akan benar-benar Dilemparkan Filhutomah Kedalam Hutomah Tadi Guasanya Orang-orang yang pengumpat Orang-orang yang pencelak Orang-orang yang Mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Itu Akan dilemparkan Kedalam Hutomah Itu terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 4 Selanjutnya terjemahan Quran Surat Al-Humazah ayat 5 Surat Al-Humazah ayat 5 ini adalah Bentuk pertanyaan Dari ayat sebelumnya Berhasilkan bahwasanya Apa Orang-orang Yang Pengumpat Orang-orang yang pencelak Orang-orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Itu Benar-benar akan Dilemparkan ke dalam Hutomah Nah di ayat selanjutnya Ini Di ayat 5 Bahwasanya Ada pertanyaan Dan tahukah kamu Apa Hutomah Nah jawabannya Ada di Ayat selanjutnya Surat Al-Humazah ayat 6 Narullahil Yaitu api yang disediakan Allah Muqodah yang dinyalakan Narullahil muqodah Yaitu api yang disediakan Allah Yang dinyalakan Jadi Orang-orang Yang pengumpat Orang-orang pencelak Orang-orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung hartanya Benar-benar akan Dimasukkan ke dalam Api yang disediakan Allah SWT Yang dinyalakan Allah SWT Api yang menyala Na'udzubillah Semana Na'udzubillah Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Orang-orang Pengumpat Pencelak Orang yang mengumpulkan harta Dan menghitung-hitungnya Yang dimaksud Dalam surat Al-Humazah ini Selanjutnya Terjemahan Quran surat Al-Humazah Ayat 7 Al-Lati Tawf Poli'u Alal Afidah Al-Lati Tawf Poli'u Yang naik Alal Afidah Sampai ke hati Apa yang naik Sampai ke hati Yaitu Api Yang Menyala Panasnya Api yang Dinyalakan Al-Allah SWT Itu Panasnya Sampai ke Hati Bayangkan Api Hubomah Itu Kita rasakan Sampai ke hati Wah Sungguh luar biasa Panasnya Kadar itu Jangan sampai Kita termasuk Golongan Golongan Orang-orang Yang Pengumpat Pencela Orang-orang yang Mengumpat harta Dan menghitung-hitungnya Yang dimaksud Dalam surat Al-Humazah ini Terjemahan Quran surat Al-Humazah Ayat 8 Innaha Alayhim Moksodan Innaha Sesungguhnya Api itu Alayhim Moksodan Ditutup rapat Atas mereka Innaha Alayhim Moksodan Artinya Sesungguhnya Api itu Ditutup rapat Atas Mereka Dan terakhir Terjemahan Quran surat Al-Humazah Ayat 9 Fi'amadim Umad Dadah Fi'amadim Sedang mereka itu Diikat Umad Dadah Padat Tiang-tiang Yang Panjang Fi'amadim Umad Dadah Yang artinya Sedang mereka itu Diikat Padat Tiang-tiang Yang Panjang Itulah Terjemahan Quran surat Al-Humazah Dari ayat 1 Sampai 9 Kita beranjak ke Pokok-pokok Isi kandungan Quran surat Al-Humazah Yang pertama Al-Humazah Artinya Pengumpat Jadi surat Al-Humazah Ini artinya Pengumpat Surat Al-Humazah Adalah surat yang Ke 104 Jadi surat Al-Humazah Ini Adalah surat Urutan Ke 104 Dalam Al-Quran Surat Al-Humazah Itu memiliki 9 Ayat Surat Al-Humazah Terlihat dari 9 ayat Surat Al-Humazah Termasuk Surat Golongan Makiyah Jadi surat Al-Humazah Ini Diturunkan Di kota Mekah Surat Al-Humazah Diturunkan Setelah surat Al-Piyamah Itu pokok-pokok Isi kandungan Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah Sekarang Penjelasan Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah Pada siapa sih Allah Tegas Tegas memberikan Ancaman dan Balasan Yang pertama Adalah Orang-orang yang suka Mencelak Orang lain Yaitu Orang yang suka Menjelek-jelekan Atau menghina Orang lain Itu Allah Akan Menurutkan Ancaman dan Balasan Secara tegas Pada orang-orang yang suka Mencelak orang Lain Yang kedua Allah akan memberikan Ancaman dan Balasan Secara tegas Kepada Orang-orang yang suka Mengumpat Mengumpat Sifat mengumpat Adalah Sifat-sifat Buruk Yang muncul Dari sifat Sombong Dan iri Hati Jadi Apabila Ia memiliki Kelebihan Lebih dari Orang lain Dia bersifat Sombong Kemudian Apabila Dia sudah Berifat Sombong Kemudian Ada yang Lebih dari Dia Dan Dia Menjadi Iri Ini adalah Iri Ini sesuatu Yang tidak bisa Kita lihat Atau Mengumpat Kita tidak tahu Bahwasannya Apakah Dia itu Iri Atau tidak Dia Sombong Atau tidak Ini ya Maksud dari Mengumpat Yang ketiga Allah tegas Memberikan Ancaman Dan balasan Kepada Orang-orang Yang suka Mengumpulkan Harta Kemudian Tidak Menakkahkannya Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Kita ketahui Bahwasannya Harta Yang kita Miliki Harta Yang kita Dapatkan Itu Semata-mata Dari Allah Subhanahu Wata'ala Harta Yang kita Miliki Yang kita Dapatkan Ada titipan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Allah Menguji Kepada Kita Semua Dengan Memberikan Nikmat Memberikan Harta Kepada Kita Apakah Harta Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Harta Yang ditipan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kita Itu Dinafkahkan Di jalan Allah Atau Tidak Dipakai Hartanya Dengan Jalan Yang Baik Atau Tidak Apabila Kita Mengupan Harta Kemudian Kita Nafkahkan Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Akan Memberikan Ganjaran Kepada Kita Allah Akan Berikan Balasan Yang Berlipat Dipat Ganda Allah Akan Lipatkan Hartanya Di Dunia Allah Akan Memberikan Kebahagiaan Di Dunia Akan Tetapi Yang Dimaksud Penjelasan Quran Surah Alhamdulillah Ini Orang Yang Mengumpulkan Hartanya Orang Yang Menghitung Hartanya Kemudian Dia Tidak Menafkahkannya Tidak Dipakai Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Digunakan Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memilikan Ancaman Balasan Kepadanya Bukannya Menafkan Kebahagiaan Dinya Alah Dia Akan Menafkan Penderitaan Di Dunia Aupun Di Akherat Mudah Mudah Kita Semua Tidak Termasuk Golongan Golongan Yang Dijelaskan Alah Allah Subhanahu Wata'ala Surah Al-Humazah Ini Terima kasih Atas Perhatiannya Kepada Anak-anak Semuanya Yang Soleh Soleh Dan Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sudah Menyaksikan Video Pembelajaran Ini Dari Awal Sampai Akhir Apabila Anak-anak Yang Ingin Bertanya Orang-anak Terima 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 Kepada anak-anak semuanya Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf Ufikum Wa nafsi bittakullah Wa billahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton